Manusia seder sejatinya terbagi menjadi dua golongan ini. Yang pertama adalah moving away, yang kedua adalah moving towards. Moving towards adalah mencari nikmat. Moving away adalah menghindari sengsara. Ada orang-orang yang mau bergerak, mau kerja lebih keras, mau kerja lebih cepat, mau berjuang lebih, itu ketika ditawarin kenikmatan. Ada yang mau itu kalau daripada sengsara, daripada dipecat, daripada dikeluarin, daripada dipotong, daripada apapun itu, karena menghindari sengsara. Kenali tim kita. Saya briefing gini, teman-teman kita sekarang mau buka kantor cabang di Batam, bulan depan kita mau buka di Bali, kita tambah 50 orang. Nah seterusnya kan optimis banget ya. Orang-orang mencari nikmat seneng kayak gitu tuh, kayak ayo siap gas gitu. Kalau orang menghindari sengsara, apa sih Pak? Yang kemarin aja belum beres, yang kemarin aja belum bener kenapa udah nambah lagi dan seterusnya, itu dianggap kayak yang, wah gitu, gemes banget ya. Orang-orang ini di kantor, mencari nikmat sama menghindari sengsara. Tapi kalau saya briefingnya adalah kayak, teman-teman kita habis pandemi, sekarang kemungkinan resesi di tahun politik, kita nggak tahu apa yang terjadi besok, lusa, kita harus kencangkan ikat pinggang, teman-teman hati-hati dan seterusnya gitu. Itu orang-orang yang menghindari sengsara, mungkin masuk akal, kalau ya bener kita harus rapiin, tapi memang mencari nikmat bete banget. Leader kok pesimis banget gitu, bener nggak? Berarti kalau kita briefing harus gimana? Teman-teman yang mencari nikmat, di ruang sana ya, menghindari sengsara, di sini ya gitu. Di sini berminat. Enggak sih, gabungan bisa membantu. Teman-teman kenali ini. Makanya yang saya bilang kemarin, surga sama neraka itu sepaket. Kalau surga doang, mungkin cuma 17% orang yang tertarik, neraka doang 83% orang yang berbuat baik. Kita semi-semi perlu memahami dia tipe yang mana. Jadi sederhananya, saya tahu ada tipe yang kalau disuruh nyari nikmat itu senang. Nambah offset segala macam, tapi ada yang malah disuruh, coba beresin pajaknya, rapiin dokumennya, coba open up stock, dia senang. Jadi dia beres-beres kayak gitu senang. Dia kayak sari tahu, dia karakter yang mana.